oke temen-temen akhirnya proses penjemurannya udah selesai ya berhubung ini sebenarnya masih siang ya cuma mendung banget temen-temen ya jadi ini mau saya kandangin ya terus bulunya ini juga udah kering walaupun belum kering banget nah ini prosesnya kita lanjut lagi temen-temen ya takutnya nanti hujan jadi ini saya mau kandangin temen-temen ini jantannya udah ngebet banget pengen kawin ya tapi nanti kita lihat reaksinya dikandang ya matolin atau enggak kalau enggak matolin bisa langsung kita satuin tapi kalau masih matolin nanti betinanya kita pisah lagi temen-temen ya biar ini ini ya si jantannya itu lupa dengan betina yang lama temen-temen gitu ya ini mendung banget cuacanya temen-temen tadi sebelum hujan kita kandangin dulu ya biasanya kayak gini tuh nah kandangnya udah udah bersih ya udah nggak ada telurnya kita coba responnya betinanya seperti apa eh 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 kelihatannya sebenarnya dari bakurnya itu peyiknya itu suka banget pak tuh tuh udah pengen langsung ngawinin aja tuh ya kita coba langsung lepas aja buat sini pak nah biar lebih dekat responnya seperti apa nah kita tutup soalnya takutnya keluar temen-temen nah bisa lihatin lebih dekat pak nah respon bertindaknya seperti apa tuh masih agak macol ya si jantannya ya tuh masih agak macol temen-temen tuh 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 bekurnya masih bekur-bekur palsu ya kalau dipegangin enggak macol tapi kalau di satuin seperti ini macol temen-temen tuh ya karena ini merpati juga masih piyik juga tuh 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 soalnya udah masuk ke kandangnya temen-temen ya tuh masih asing ya masih asing berarti ini masih belum lupa dengan betina yang lama temen-temen enggak giring sih kan baru dijodohin ya di patolin temen kita coba agak paksa naik aja sini sini Pak deketin Pak nah 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 padahal betinanya udah lenjif banget temen-temen pintunya rusak betinanya udah lenjif banget cuma jantannya masih kayaknya masih inget dengan betina yang lama tuh betidanya udah nganggup-nganggup Pak sebenarnya ini kalau enggak macolin terus betinanya mau dikawinin ya jantannya sama tol itu bisa bisa langsung saya satuin temen bisa titik apa dibiarkan dua atau tiga hari kalau bener-bener suka itu udah kiring tempat ya paling besok kalau udah panas kita jemur kita mandi ini gitu kita coba keluarin ya jantannya karena masuk nunggu keluar sendiri aja Pak nah kita lihat lebih dekat temen-temen coba kita tunggu dulu tembak tuh nih merpati kayaknya masih belum lupa tentu dengan betina yang lama tuh akhirnya betinanya jadi takut ya dipatulin terus untuk aduh aduh repot nih kalau udah kayak gini repot ini mending kita ambil aja betinanya tuh kita ambil aja betinanya ini kalau apa namanya beneran giring luar biasa nih soalnya ini baru dijodohin Pak ini malah kayak giring ini ada yang mau bakpulin atau enggak ya Pak eh 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 trenernya nih merpati tertua di kandang merpati itu nih masa belum kahwin udah giring baru aja di apa namanya disatuin tadi temen-temen ya masa udah langsung giring loh kok giring nih aneh temen-temen kalau beneran giring eh tapi enggak Pak eh eh ini bener-bener perdana ya perdana disatuin tadi temen lihat video sebelumnya ya itu saya ngambil proses jantannya itu masih apa namanya ada telurnya ya Pak ya ada telurnya terus betinanya saya pisahin kemarin apa namanya kemarin sore ya Pak ya pas ini lagi anggrem saya ambil betinanya saya pisahin di kandang belakang nah tadi kan saya cuma ngambil terus saya satuin mandiin jajerin apa barengin gitu ya nah ini coba biarin kawin aja ya biarin kawin temen-temen ini kalau bener-bener langsung giring luar biasa ya paling jodohin baru berapa jam ya hitungan jam ya hitungan jam langsung cuma kan tadi pas dijemur itu enggak saya pantau ya apakah merpatinya ini kawin atau gimana saya enggak tahu temen-temen soalnya pas habis selesai saya bikin video yang tadi saya mandiin terus saya oke lanjut edit temen-temen tapi ini kabur ke Genteng mana tuh Pak Coba cari pak eh 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 iya Ini kalau bener-bener udah jodoh itu bisa dua atau tiga hari bisa giring kaket temen-temen Iya cuma aku dikandang di patolin tuh naik situ eh 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 malah naik ke sana oke 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 tuh tuh kayak burung giring temen-temen padahal baru ngejodohin ya kita coba kandangin aja Pak gitu enggak Pak tuh mau masuk kandang sana aja eh 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 tuh malah nggak mau turun Pak eh 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 ini ada yang buat masing atau enggak eh eh tuh kayak ngangkat giring temen-temen eh padahal baru dijaduin beberapa jam nih masih agak takut sih ya eh 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 nih kita tangkap kandangin aja temen-temen eh tuh dipanaskan tuh dipanaskan kayak tahu ini betinanya temen wah kita tangkap aja kandangnya ini bener-bener aneh temen baru ngejodohin beberapa jam tapi kayak burung udah dijodohin kita kandangin aja Pak kita masukin aja Pak dipatulin lagi atau enggak lihat responnya seperti apa temen-temen ini aneh tapi ini enggak kayak tadi Pak tadi dipatulin ya baru terus tapi enggak temen Oke temen tadi temen-temen lihat ya pas perdana saya masukin dipatulin tapi setelah di luar saya kawinin tadi ya kayak giring gitu ya ini dimasukin enggak udah nggak matolin temen kayaknya ini fix udah jodoh ya ini bener-bener perdana saya jodohin temen tuh tapi ini jantannya masih nakal ya masih nakal masih matulin terus temen-temen tuh menurut saya lihat tuh tuh matolinnya kayak nggak suka kalau di kandang coba kita matiin lampunya ini gimana temen-temen tuh kejar-kejar terus tuh tuh di kandang kayak burung nggak kenal ya emang nggak kenal karena baru dijodohin temen-temen nih kalau ada kandang satu ini mending di jejerin ya Pak ya kalau kandangnya agak luas temen-temen soalnya jantannya masih galak banget nih tuh ini nggak dipatulin Pak tuh malah mau di kawinin tuh tuh kita kawinin lagi kawin paksa nah kita lepas lagi apakah dipatulin atau enggak oke temen-temen jadi videonya cukup sampai di sini ya ini prosesnya kurang lebih seperti ini ini masih mungkin kalau saya apa namanya blog terus ini terlalu panjang ya Pak ya jadi prosesnya seperti ini ini paling nanti saya pantau kalau masih dipatulin tetep ya petirnya saya tarik jantannya biarin sendirian dulu satu malam baru besoknya kita jodohin ulang temennya ini baru pengenalan awal ini saya juga agak heran ya baru diambil di jejerin dijemurin bareng tuh sudah kering saya ambil kayak burung udah jodoh Pak udah ngangkat piring gitu tapi di kandang dipatulin gitu temen-temen ya jadi kurang lebih prosesnya seperti ini nanti saya akan update lagi kalau bener-bener apa namanya udah jodoh temen-temen ya kalau enggak kalau temen-temen pengen apa namanya pengen tahu lebih detail kita bisa update setiap saat ya Oke kurang lebih seperti itu temen-temen terima kasih banyak buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai selesai kurang lebih seperti itu ya nantikan video selanjutnya Oke semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya salam sejahtera See you.